Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Nah, tonton dan bapak sudah pasti kita mendengar berkaitan dengan cukup kerusi, cukup nombor daripada kepimpinan pembangkang cukup nombor dan kita juga mendengar langkah Dubai dengan ini pembawaan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim pembawaan untuk menggulingkan kerajaan yang hari ini yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim semakin kuat spekulasinya, semakin kuat ceritanya di mulut orang ramai tapi pada akhirnya kepimpinan pembangkang sendiri pun mengakui bahawa mereka belum cukup kerusi dan mereka tidak berkaitan dengan sokongan SD yang cukup semua itu adalah berita palsu untuk dapatkan yang amat dihormati kita mendengar dalam artikel sebelum ini yang menyatakan Perikatan Nasional Jumpa Agong dengan 118 SD berita palsu dan ini dinyatakan sendiri melalui Pejabat Ketua Pembangkang nah, saudara-saudara selepas kita mendengar ada saja yang berkata pembangkang dah cukup kerusi kita ingat kenyataan Raja Petra sebelum ini yang kita dapat lihat melalui laman entry Twitter ataupun entry X Raja Petra bin Raja Kamarudin yang sering menghentam kerajaan dan seolah-olah membantu Perikatan Nasional nah, satu perkongsian daripada FB Pej Anathahu katanya dalam list cukup jumlah yang Raja Petra deda ada nama Lim Guan Eng anak tengah tunggu walaun puji Lim Guan Eng nah, saudara-saudara di dalam gambar ini Raja Petra seolah-olah memberikan ataupun memberikan senarai 120 SD barangkali ataupun 118 SD ataupun berapa saja kerusi yang cukup ataupun jumlah ahli parlimen yang menyokong PN untuk membentuk kerajaan baru untuk menggulingkan Datuk Seri Ammar Ibrahim tapi pada hakikatnya pejabat ketuk pembangkang sendiri telah menafikan perkara ini nah, dari mana Raja Petra boleh mengetahui boleh mendapat maklumat ini adakah ini hanya spekulasi Raja Petra sendiri sehingga mampu membuat ramai orang kalau ada yang tidak berfikir dua kali akan percaya nah, saudara-saudara kita kerap kali mendengar Raja Petra menghentam kerajaan yang ada hari ini menghentam Datuk Seri Ammar Ibrahim bukankah dengan ini Raja Petra boleh dikenakan tindakan juga boleh ditangkap dan sebagainya mentang-mentang lah beliau tidak ada di Malaysia hari ini nah, saudara-saudara di dalam ruangan komen melalui Facebook page Anathahu dan bukan saja ada nama Guan Eng ada juga nama Dr. Taufik Johari ada juga kata Binawe punya si Raja Auta kita juga kerap kali mendengar Raja Petra dimaki di dalam ruangan komen bukan saja di Facebook tetapi di laman X Raja Petra ada juga kata di sini kalau betul maka jadilah Khalifah Lim Guan Eng jadi kenapa nama Lim Guan Eng disenaraikan pula di dalam ahli parlimen yang menyokong Perikatan Nasional ada juga kata di sini Lim Guan Eng jadi ulama di dalam komen-komen juga menyatakan kalau nama pemimpin DAP pun ada maknanya pas dah nak melingkuh nah saudara-saudara yang amat dihormati semua kita tahu kenyataan Raja Petra ataupun mungkin hanya pembawaan Raja Petra untuk pembawaan negatif supaya orang ramai percaya jadi selepas ketua pejabat pembanggang sendiri telah menyatakan bahawa semua itu adalah berita palsu jadi janganlah lagi kita percaya yang kita tahu Dato' Sri Anwar Ibrahim tetap menjadi Perdana Menteri dan masih lagi memimpin Kerajaan Perpaduan hari ini jadi saudara-saudara tuan-tuan dan bapak anda boleh melihat di dalam laman FB Page anda tahu berkaitan dengan isu ini anda juga boleh melawat laman X Raja Petra Bin Raja Kamarudin sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini Raja Petra Bin